Halo Sobat Penyadir Pernahkah kalian bertanya tanya Kenapa alat-alat perbankan itu sangat mahal sekali? Ada yang puluhan juta, ratusan juta, miliaran bahkan triliunan rupiah per unitnya Sebagai contoh, ini adalah Falang Seaways Sebuah sistem pertahanan udara jarak pendek yang biasanya dipasang pada sebuah kapal perang Taukah kalian berapa biaya penginstalan 1 unit Falang Seaways? 271 triliun bang Hah? Kebanyakan woy Biaya penginstalan 1 unit Falang Seaways untuk versi Blok 1A ataupun Blok B berkisar 12 jutaan saja Atau US Dollar Itu cuma baru biaya pemasangannya saja Falang Seaways dilengkapi dengan sebuah meriam Gatling Gun M61A2 Vulcan 6 laras 20 mm Meriam ini mampu menembakkan 4.500 butir peluru per menitnya Biaya 1 unit peluru 20 mm berkisar 46,6 US Dollar Eh kalau di rupiahnya jadi segini Itu artinya, jika Falang Seaways melakukan beret-beret Selama 2 detik saja, menghabiskan anggaran mencapai 7.000 US Dollar Nah, mengapa ia sangat mahal bang? Jadi gini ya penyatir Untuk membuat sistem perhanahan udara yang mampu sigap dengan cepat Reaksi penembakan yang sepersikian detik tentu membutuhkan perangkat elektronik yang mumpuni Falang Seaways dilengkapi dengan perangkat pencarian, pelacakan, dan pengambil keputusan secara otonom apakah target yang datang akan dicegat atau tidak Tentu, perangkat tersebut membutuhkan radar dan berbagai perangkat elektronik lain Perangkat elektronik lain biasanya membutuhkan mikrochip Nah, teknologi mikrochip inilah yang sangat mahal Pabrikan senjata pada umumnya membeli mikrochip dari pabrikan lain Untuk mendapatkannya enggak mudah dong Pabrik mikrochip itu sendiri membutuhkan ribuan karyawan untuk digaji Selain itu, untuk membuat palang seaways berfungsi sesuai dengan yang diinginkan Tentu dalam pengembangan enggak langsung plek-tiplek dong Yang namanya merintis, pasti ada tantangan, kegagalan, dan rintangan dong Selama evaluasi biaya pengembangan ataupun perbaikan Perusahaan harus tetap menggaji ribuan karyawannya Palang seaways juga diperuntukkan untuk menjaga aset yang sangat penting Dalam hal ini, kapal perang yang bernilai sangat mahal Sebagai contoh, ini adalah palang seaways yang dipasang pada destroyer kelas R-Legberg Seperti yang sudah disebutkan, biaya pemasangannya mencapai 12 juta USD Sangat mahal sekali bukan? Namun, nilai target yang dilindunginya dalam hal ini destroyer kelas R-Legberg berkisar 2,2 miliar USD Tentu, dengan biaya sebesar itu untuk melindungi target semahal ini Masih cukup masuk akal Eh, masuk akal Selain itu, biaya target ataupun harga target yang dicegat biasanya jauh lebih mahal Sebagai contoh, rudal anti kapal KH-22 Strom buatan Rusia Biaya per unitnya bisa mencapai 1 juta USD Jika palang seaways mampu mencegatnya, enggak rugi-rugi amat lah Sebagai contoh, ini adalah jet tempur F-16 Fighting Falcon Yang digunakan oleh banyak negara, termasuk oleh Indonesia Harga per unitnya berkisar 47 hingga 70 juta USD Bahkan, varian F-16 Piper Blok 72 berkisar 162,5 juta USD Mahal sekali bukan? Kenapa mahal bang? Ya, lagi-lagi, F-16 adalah jet tempur multiperan yang awalnya dikembangkan oleh General Dynamics pada tahun 1970-an Jet tempur terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen berbeda Komponen tersebut tidak diproduksi oleh satu perusahaan saja Namun, banyak perusahaan lain Sebagai contoh, ini adalah jet tempur Jazz 39 Gripen buatan Swedia Terlihat jelas, komponen dari jet tempur tersebut dibuat oleh perusahaan yang berbeda Bahkan oleh negara yang berbeda pula Mendapatkan beberapa komponen tersebut, tentu tidak mudah dong Selain punya uang, inti juga harus mempunyai hubungan diplomatik yang baik Dengan negara supplier berbagai komponen tersebut Perusahaan-perusahaan tersebut juga memperkerjakan ribuan karyawannya Yang tentunya butuh makan dong, bukan jabatan Selain itu, biaya pengembangan, uji coba, evaluasi, dan sebagainya Juga membutuhkan biaya yang sangat mahal Perusahaan juga butuh laba dong Ini bang Bukan wey, pada tahun 1978 Jet tempur F-16 Packing Falcon varian awal Menelan biaya produksi sekitar 3 juta USD untuk diap unitnya Namun, harga jualnya mencapai 47 juta USD per unitnya Maruk amat bang Ya, ya memang dong Karena jet tempur itu menyimpan teknologi rahasia suatu negara Mungkin itulah yang membuatnya menjadi sangat mahal Selain itu, kegunaannya untuk melindungi atau menghancurkan target lawan Yang lebih berharga Mungkin juga menjadi faktor utama harganya menjadi sangat mahal Begitupun dengan alat-alat perang lain Misalnya, ini adalah rudal pencegah dari sistem S-400 buatan Rusia Harga per unitnya berkisar 1 hingga 2 juta USD Tentu mahal sekali Namun, hal tersebut terbilang murah dengan nilai aset yang bisa dilindunginya Misalnya, instalasi militer penting ataupun pusat pemerintahan Sebagai contoh, ibu kota Nusantara yang sudah kita bahas disini Tentu dengan biaya cuma 2 juta USD saja Untuk tiap tembakan Untuk melindungi kota yang biaya pembangunannya mencapai 466 triliun rupiah Nggak ada apa-apanya dong Dalam artian, masih sebanding Jadi, kesimpulannya Ada beberapa poin yang menyebabkan alat perang itu menjadi sangat mahal Di antaranya, biaya pengembangan yang sangat mahal Sulit dibuat Dibuat dalam jumlah terbatas Simpelnya, unlimited edition bank Menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi Menggunakan teknologi rahasia Sebagai alat tawar politik Dan yang terakhir, percaya atau tidak Perang itu adalah bisnis yang menggiurkan Dalam artian, produsen persenjataan Sengaja menjualnya dengan harga yang sangat mahal Atau kalikong, bang Ente tau kan maksud nyatir Buat konflik Tawari kebebasan Jualan Dan jadi sultan Oke, terima kasih telah menonton video ini Dan seperti biasa Salam penyatir handal Dari mana duitnya? Terima kasih telah menonton video ini